Dia pemirsa penjabat Bupati Buarujabi Rade Najmi didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Buarujabi Budi Hartodo resmi membuka acara Musabah Kotilawati Al-Quran ke-51 Tahun 2024 tingkat Kejamatan Jaluko di Desa Simpang, Sungai Duren Bertempat di Desa Simpang, Sungai Duren, Kejamatan Jambi Luar Kota penjabat Bupati Buarujabi Rade Najmi didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Buarujabi Budi Hartodo secara resmi membuka acara Musabah Kotilawati Al-Quran ke-51 Tahun 2024 tingkat Kejamatan Jaluko di Desa Simpang, Sungai Duren Dalam sambutannya, penjabat Bupati Rade Najmi sangat berharap agar kegiatan MTK tingkat Kejamatan Jaluko ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai agenda tahun dan kejamatan karena rasa bahagia terhadap pelaksanaan MTK tingkat Kejamatan Jaluko yang sangat meriah karena untuk mewujudkan generasi Qur'ani yang berakhlakul karimah, serta toleran dalam kehidupan beragama memiliki peran penting dalam mempromosikan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran dan menjaga tradisi keagamaan yang ada di Kabupaten Borujambi Kabupaten Borujambi, Pak Tepterandus Ulama Indonesia Kabupaten Borujambi ada Tindo Sulai, berdiri Kabupaten Borujambi, Datuk Jul kemudian yang saya hormati Pak Jaman Jambiluan Kota ke depan support dari pemerintah Kabupaten itu lebih besar lagi dari support dari ABB Desa dan seluruh kapilak beserta MTK K51 Kabupaten Jambiluan Kota Bapak Ibu hadirin kita hari ini bisa berkumpul di lapangan ini dan saya merasa bersyukur sekali berterima kasih sekali dan mengapresiasi bahwa dari penyelenggaran MTK ini terlihat Lanjut PJ Bupati Raden Najmi meminta agar MTK tingkat Kabupaten akan diambil dari pemenang MTK tingkat kejabatan sehingga mendorong partisipasi aktif dari sebuah kejabatan di Kabupaten Borujambi untuk menggelar MTK di tingkat kejabatan masing-masing Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton